Sementara dalam acara serah terima jabatan di Kementerian Pemuda dan Olahraga siang tadi, PLT atau pelaksana tugas Menteri Pemuda dan Olahraga Hanif Dahiri menyerahkan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2019-2024 Zainuddin Amali. Dalam tugasnya nanti, Zainuddin berjanji akan mengembangkan cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade dan SEA Games, serta memperhatikan soal pengembangan sepak bola. Setelah terima jabatan, Menteri Pemuda dan Olahraga digelar di Wisma kemenpora dan dihadiri sejumlah mantan menpora seperti Bertanjung, Agu Kulaksono, Adiak Sedau, dan Roy Suryo. Zainuddin Amali mengatakan dunia olahraga dan kepemudaan bukanlah hal yang asing. Kementerian Pemuda dan Olahraga menurutnya nanti akan fokus mengembangkan pembinaan cabang olahraga yang dipertandingkan pada SEA Games. Luar biasa perhatian Bapak Presiden, disamping kepemudaan beliau sampaikan pada saya, bahkan kalau ibu dan Bapak menyaksikan, ketika saya diperkenalkan oleh Bapak Presiden, kemarin siang, beliau sempat berucap tentang sepak bola kita. Pak Menpora, tolong sepak bola. Nah ini tandanya konsentrasi kita ke depan, kita akan konsentrasi ke bidang-bidang atau cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade, kemudian ASEAN Games, dan SEA Games. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali juga segera merespons penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U20 yang berlangsung pada 2021. Menurut rencana, Zainuddin Amali akan menggelar pertemuan dengan PSSI untuk mematangkan persiapan Indonesia. Menpora juga berencana bertemu dengan Presiden Jokowi untuk meminta arahan soal ini. Menpora, Zainuddin Amali mengatakan timnas U20 bisa berprestasi dalam piala dunia. Dan Indonesia, tak hanya sukses dari segi penyelenggaraannya saja. Saya menunggu dulu laporan resmi dari PSSI, kemudian akan menghadap Bapak Presiden. Kita melaporkan tentang hasil dari undian yang ada di Viva. Dan setelah itu kami akan minta arahan dari Bapak Presiden apa yang harus kita lakukan. Tentu persiapan-persiapan yang maksimal. Karena ini kita sebagai tuan rumah. Kita harus sukses penyelenggaraan dan sukses prestasinya. Karena tim nasional untuk usia U20 juga harus dipersiapkan benar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.